Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Eitinesius dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like komen serta subscribe nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat Tentunya yang seputar Ayu Ting Ting Informasi yang terbaru yang sangat luar biasa untuk Ayu Ting Ting yang memang baru sembuh dari sakit Dimana disini Ayu Ting Ting akan memeriahkan sebuah festa yang sangat meriah bersama dengan MNC Group Namun sebelum kita berajak keberitaan mengenai Ayu Ting Ting Disini Mimin ada informasi sedikit mengenai keadaan event gunawan hari ini Mengapa event gunawan tak hadir di Brons TV bersama dengan Ayu Ting Ting dan juga Wendi Cagur Disini ada status terbaru yang sepertinya dituliskan oleh event gunawan dan ada sedikit galau Sepertinya event gunawan sedang ada masalah sedikit nih dengan pihak berwajib dan memang harus segera diselesaikan Disini event gunawan menuliskan setiap permasalahan harus kita hadapi Jangan marah kita latih dari permasalahan itu berharap kita semua semakin kuat dan dewasa Menghadapi lo lo semua Terus event gunawan di akun instagram pribadinya dan banyak sekali komentar dan juga like dari para sahabat Ada seseorang yang selalu memberikan semangat yaitu Erna Gunawan Erna Gunawan adalah mama dari event gunawan Memberikan emotic love untuk event gunawan yang memang hari ini sepertinya sedang galau nih pemirsa Nah terlihat dari foto ini event gunawan sedang berada di persidangan Dan makanya event gunawan menuliskan sesuatu yang sangat merenuh hati Harus dihadapi walaupun sulit Semangat untuk bang event gunawan Semoga masalah yang sedang dihadapi segera berlalu Dan semoga sang matahari selalu menjadi inspirasi untuk semua orang Menjadikan seorang event gunawan tidaklah mudah Karena pasti banyak sekali rintangan dan juga cobaan serta hambatan yang dilaluinya Event gunawan dan juga Ayu Tinting mampu bertahan hingga saat ini Dan bahkan nama mereka berdua sangat terkenal Sangat terkenal di mancanegara bahkan berlahan dunia Pasti tahu dengan sosok Ayu dan juga Ivan Gunawan yang selalu cekar Kita doakan semoga kasus Ivan Gunawan segera cair Dan pastinya semuanya bisa kembali normal seperti sedia kalah Untuk Ivan, mimin doakan semoga selalu tegar dan semoga Apapun duka yang sedang melanda hati semoga bisa segera terobati Dan semoga semua kasusnya bisa segera selesai Dan pastinya menemui titik terang Amin ya robbal alami Doa terbaik dari mimin untuk Ayu dan juga Ivan Semoga selalu solid dan selalu kompak Amin ya robbal alami Meninggalkan berita mengenai Ivan Gunawan yang hari ini sedang melakukan persidangan Disini mimin ada informasi selanjutnya mengenai Ayu Tinting Yang akan hadir di salah satu stasiun televisi terbesar di Indonesia Dimana disini akan hadir beberapa artis Indonesia Dan juga artis-artis pendatang baru yang akan memeriahkan panggung tersebut Dalam rangka anniversary celebration ke-33 MNC Group Besok sore 2 November 2022 Dan hashtag berkarya berbagi Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Live di studio RCTI Plus dan juga MNC Studio Saksikan penampilan spesial dari para selebritis Puncak perayaan MNC Group anniversary celebration ke-33 Direct artis-artis terbaik Indonesia siap memberikan penampilan terbaik Siapa yang paling kamu tunggu Jangan lupa ya Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Akan dilakukan secara live Dan disaksikan oleh semua selebritis ter-hot di Indonesia Dipandu oleh Hot Skets yaitu Robby Purba dan juga Sereka Lina Perfong dari Ayu Tinting Arya Saloka Kak Tommy, Ivan Sandes dan juga Aresu Tisno Serta masih banyak lagi para pemain dan juga artis-artis Indonesia yang lainnya Kumpul menjadi satu dan pastinya akan sangat meriah Bagi sahabat semua jangan lupa besok malam pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Live di RCTI Plus dan juga MNC Studio Bagi sahabat semua jangan sampai terkerewatkan Dan disini juga ada informasi selanjutnya nih Selain Ayu Tinting yang akan hadir memberiakan kemeriahan celebration ke-33 dari MNC Group Ternyata Ayu Tinting disini masuk kembali dalam nominasi-nominasi pilihan MNC Dengan kategori lagu dangdut paling di hati Ayu Tinting bersaing dengan Taisya Rosemala, Yogi Nandes, Parel Prayoga dan juga Happy Asmara Jangan lupa vote di aplikasi RCTI Plus, MNC, IG-nya Official MNC dan juga ketik vote dan juga kirim nominasi foto kategori kalian ya Periode vote-nya 31 Oktober sampai 11 November 2022 Jadi bagi sahabat semua masuk banyak di kesempatannya untuk memandangkan Ayu Tinting sebagai jumlahnya Pertama Ayu masuk nominasi kategori lagu dangdut paling di hati dengan lagunya Sakit Tanpa Luka dan kategori yang kedua Kategori penyanyi dangdut wanita paling di hati Ayu Tinting bersaing dengan G.I.U.B. Italia, Happy Asmara dan Taisya Rosemala Jangan lupa dukung Ayu sebagai juara masih panjangnya waktunya Semoga Ayu masuk dalam kategori penyanyi dangdut wanita Jangan lupa bagi sahabat semua Ayu Tinting masuk dalam dua kategori Lagu dangdut paling di hati dan juga artis penyanyi dangdut paling di hati Semoga ada salah satu yang menang ya Amin Ya Rabbal Alami Insya Allah selamat menyaksikan kegiatan Ayu Tinting hari ini Yang ini langsung-langsung dari berbagai informasi yang pastinya sangat real dan bukan abal-abal Bagi sahabat semua selamat menyaksikan Semoga kita semua selalu berikan rizky yang halal oleh Allah SWT Dan dilancarkan segala aktivitas dan juga pekerjaan Minahiri wa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!